Kita akan masuk dalam doa ya Kami bersyukur jika setiap hati kami Menjadi tempat Mesbah Tuhan Hadirat Tuhan Dan yang pertama adalah Kami mendengar suara Tuhan Kami mendengar satu kata kehidupan Terang Yang menerangi jalan kami Yang menuntun kami Dan kami percaya bahwa terang itu terus Membawa kami ke berat terang yang abadi Terang yang tidak terciptakan Terang yang selalu menjadi kemuliaan Bagi seluruh kehidupan manusia Yang menantikan keselamatan Menantikan kebahagiaan yang selama-lamanya Dan kami percaya bahwa kami sudah mendapatkan Satu kesempatan yang indah Mengikuti seri kotba di bukit ini Dan mengikuti antitesis yang keempat hari ini Tuhan Biarlah kami belajar dengan sungguh-sungguh Sehingga setiap firman yang dikenapi oleh Tuhan Yesus Kristus Bukannya terlewati dengan pikiran kami yang mengerti semata Tetapi juga membawa kami menjalani dengan taat Dan disitulah kehidupan yang sejati itu muncul Dan disitulah hati Kristus Yang penuh dengan belas kasihan itu Akhirnya mengalir dalam hati kami Dan biarlah kami Memohon kepada roh kudus Supaya menolong kami Dari awal kami mendengarkan sampai kami melakukan Bersama dengan seluruh kekuatan roh Tuhan Kami dimampukan dan kami dijamin Kami bisa melewati seluruh daripada Tantangan di depan kami Dan kami sempurna bersama dengan Kristus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami serahkan doa kami Amin Ya kita akan membuka Matius pasal yang kelima Ayat yang ke-33 Matius pasal ke-5 ayat 33 Kita akan melihat Yang pertama TNT tesis yang pertama adalah Jangan membunuh Ayat 21 Dan kemudian ayat yang ke-27 Jangan berjina Jadi membunuh Berjina Dan berjina berkaitan erat dengan Bercerai Dan tidak dikatakan jangan bercerai Tetapi Dikatakan disini Telah difirmankan Siapa yang menceraikan istrinya Harus memberi surat cerai kepadanya Jadi ini satu Bukan jangan bercerai Tetapi barang siapa yang Menceraikan Itu harus memberikan surat cerai Jadi ini adalah Satu kondisi Akibat terakhir dari percinaan adalah Tindakan perceraian Dan itu sama dengan Tuhan Yang memberikan juga surat cerai Kepada bangsa Israel Dan dengan perjanjian yang baru itu Tuhan memberikan Satu akhir Dari kesabarannya Jika kamu terus Membelakang dan menol aku Aku akan membuang engkau Dan aku akan menghancurkan engkau Dan aku akan menghapuskan Namamu di atas muka bumi ini Seperti bangsa lain Dan 10 suku bangsa Israel Itu dihapuskan Tuhan Dari muka bumi Dan mereka Bercampur kawin dengan bangsa-bangsa lain Dan mereka juga melakukan Dan membawa anak-anak mereka Di persembahkan Dimutilasi Dan dimakan hidup-hidup Dan dibakar Dan semuanya dilakukan oleh bangsa Israel Dan 10 suku itu Yang begitu kejam Dibuang oleh Tuhan Dan tidak ada lagi 10 suku itu Dan sudah inilah Jadi jangan sekali-sekali Kita berpikir Kita mau mengembalikan Israel Seperti Israel sekarang Israel sekarang itu Bukan Israel Alkitab Dan itu tidak ada Israel Yang seperti Alkitab Karena sudah 10 suku sudah dibuang oleh Tuhan Dan betul-betul dibuang Diceraikan oleh Tuhan Ya Dan kemudian kita belajar Setelah bercerai adalah Ayat 33 Demikian punya firman Tuhan Matus pasal 5 ayat 33 Kamu telah mendengar pula Yang difirmankan kepada nenek moyang kita Jangan bersumpah palsu Dan ini perintah Yang ke-9 Jangan bersumpah palsu Hukum Taurat yang ke-9 Melainkan Peganglah sumpahmu Di depan Tuhan Jadi yang pertama Jangan Jangan Bersumpah Betul? Jangan bersumpah? Bukan Jangan bersumpah Palsu Jadi Tuhan tidak melarang Bersumpah Tapi bersumpah Palsu itu dilarang Bersumpah dilarang? Enggak Karena Sumpah palsu dilarang Dari kalimat Yang jelas Seperti ini Kita tahu bahwa Tuhan Yesus Tidak melarang Bersumpah Jadi anak baptis Quaker Dan beberapa Gereja-gereja Termasuk Saksi Yehova Melarang Bersumpah Alkitab Tidak melarang Bersumpah Bahkan Tuhan Yesus Pun bersumpah Nabi-nabi Bersumpah Diurapi itu artinya Disumpah Diurapi menjadi Imam Dora Mirajar Seolah hidupnya adalah Dipersiapkan pada Tuhan Boleh dikatakan itu adalah Dinasarkan Samson dan semuanya Dan banyak contoh Alkitab Demikian punya firman Tuhan Jangan bersumpah Palsu Melainkan Peganglah Sumpahmu Di depan Tuhan Jadi boleh bersumpah Enggak? Boleh Kenapa boleh? Suruh pegang Pegang baik-baik Dan lakukan itu Di depan Tuhan Jadi bersumpah Boleh Boleh Di depan Tuhan Kamu pegang Kamu taati Kamu lakukan Kamu jalani Dan kamu akan diberkati Dan itu Boleh dikatakan dengan Terjemahannya adalah Bernasar Atau Berjanji I swear Gitu kan Atau Vow Atau Make an oath Atau boleh dikatakan juga Promise Itu sama Itu bahasanya semua sama Cuman di dalam Alkitab Itu Dan bahasa Inggris Dibedakan dua Yang oath Dengan vows Itu Vows itu Adalah untuk Institusi Dan untuk Bukan pribadi Ya Tapi kalau oath Itu adalah Coba kita lihat Untuk pribadi Kita lihat Nah setelah Nah ini Vow Oath untuk personal Ya Pada Kelima Slide yang kelima Ya Jadi setelah perhatikan Baik-baik Jadi kalau orang Bersumpah Berikrar Presiden Dan semuanya Dengan kita yang pribadi Berbicara Aku sumpah loh Aku gak lakukan itu Itu Berbeda Tapi semua Itu sama Di hadapan Tuhan Keluar dari mulutmu Semua akan Dihakimi Dan akan Diadili Tuhan Gak peduli kamu Untuk pemerintah dirimu Sama semua Manusia membedakan Itu beda Ya Oke kita lanjutkan Ayat 34 Tetapi aku berkata Kepadamu Jangan Sekali-kali Bersumpah Apa yang dilarang Jangan sekali-sekali Bersumpah Palsu Bisa ngerti ini ya Jangan Sekali-kali Bersumpah Bersumpah apa Yang dilarang tadi Jangan bersumpah Palsu Jangan sekali-sekali Baik demi langit Karena langit adalah Tahta alam Maupun demi bumi Karena bumi adalah Tumpuan kakinya Ataupun demi Yerusalem Karena Yerusalem adalah Kota Raja Besar Janganlah Engkau bersumpah Demi kepalamu Ini sama dengan Sumpah pocong Atau dan lainnya Sumpah mati Jadi artinya Bertaruh atas nyawanya Atas kepalanya Dan itu bahasa Metaforos Hari-hari mereka Karena engkau Tidak berkuasa Memutikan Atau menghitamkan Sehelai rambutmu Kenapa Engkau tidak boleh Menyumpah dengan Kepala Karena rambut Kamu gak bisa Mutikan Jadi kamu gak punya Kuasa apa-apa Dan kamu tidak boleh Memakai kepalamu Memakai Yerusalem Memakai nama Tuhan Memakai kota-kota Yang mungkin Yang dianggap Sebagai Kredibilitas Dan sebagai Legalitas Supaya kita bisa Mengaku Dan mantep Kita mengaku Demi Bapakku Demi emakku Demi entongku Demi Indonesia Sumpah Pemuda Kan ada kan Kita sudah tahu Sumpah Pemuda Berikrar Salah gak? Enggak Boleh gak? Boleh Orang Kristen Bersumpah Boleh gak? Boleh Asal kamu Bersumpah Yang benar Dan kamu lakukan Jadi dikatakan Disini Apapun Alasan Dan apapun Kamu pakai Sebagai Dukungan Sebagai Satu Kekuatannya Dan Satu Sandaranya Sesudah kita Tidak Diperbolehkan Kenapa? Ya Dikatakan disini A37 Jika ya Hendalah kamu katakan Ya Jika tidak Hendalah kamu katakan Tidak Nah perhatikan Apa yang Lebih daripada Itu Berasal dari Si jahat Semua yang Kamu tambahkan Yang kamu kurangi Untuk Kepentingan Dirimu Bukan untuk Kebenaran Sumpah yang Palsu Sumpah yang Bohong Itu Sesudah Semua itu Berasal dari Si jahat Ya Nah kita akan Pelajari ini Berapa hal Yang penting Sesudah Apa sih Dasar alasan Tuhan Yesus Melarang Bersumpah Palsu Yang pertama Adalah Sesudah Allah itu Adalah Allah yang Tahu Segala sesuatu Dan dia Tahu Bukan hanya Apa yang kamu Mau bicarakan Apa yang Belum Kamu Bicarakan Dan Apa yang Sudah Kamu Bicarakan Tuhan Tahu Semua Apa yang Terjadi Dengan Kamu Dan dia Tahu Semuanya Apapun Yang Ada Bahkan Kamu Belum Berkatapun Dalam Hatimu Kamu Belum Punya Rencana Pun Tuhan Tahu Apa yang Terjadi Tahu Semua Jadi Tuhan Adalah Penyaksi Tuhan Adalah Saksi Jadi Tidak Ada Perkataan Yang Tidak Disaksikan Tuhan Jadi Apapun Kita Katakan Setelah Semua Perkataan Kita Itu Di Pertanggung jawaban Di hadapan Tuhan Apapun Perkataan Kita Tahu Bahwa Perkataan Itu Muncul Karena Keluar Dari Hati Antara Kata Dengan Hati Itu Harus Terintegrasi Dan Tidak Puli Terpisahkan Hati Ngomong A Perkataan Ngomong A Artinya Itu Adalah Sesuai Seiring Shalom Tapi Kalau Hati Ngomong Sedih Terus Wajahnya Ngomong Gak Sedih Dan Aku Gak Sedih Kok Sebaik Baik Saja Hatinya Sedih Luar Biasa Itu Artinya Berkata Bohong Ini Berkata Bukan Bersumpah Tapi Kalau Ditanya Lagi Bener Kamu Sumpah Saya Gak Sedih Nah Itu Bersumpah Dari Berkata Naik Menjadi Bersumpah Siapakah Yang Pernah Bersumpah Mati Untuk Tuhan Dan Menyangkali Tuhan Sampai Mati Sudah Tahu Siapa Sumpah Mati Aku Tidak Akan Membiarkan Kau Aku Akan Memberikan Hidupku Aku Akan Membela Engkau 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 Luar Biasa Dan Dia Pun Mengatakan Sumpah Mati Aku Tahu Siapa Baru Ngomong Sumpah Mati Aku Bela Engkau Ngomong Sumpah Mati Engkau Siapa Dia Jadi Mungkinkah Orang Kristen Bisa Seperti Petrus Sangat Mungkin Dan Banyak Seperti Itu Tapi Tuhan 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 Ngatakan Jangan Sekali Sekali Engkau Bersumpah Palsu Engkau Bersandarkan Kekuatan Engkau Mengatakan Tuhan Aku Mampu Lakukan Dan Gerija Sekarang Mengajarkan Kamu Bisa Kamu Luar Biasa Engkau Sudah Bersumpah Palsu Dan Kita Diajarkan Itu Dimimbar Kata Kata Yang Menyembuhkan Kita Kata Kata Yang Membuat Kita Akhirnya Bisa Melakukan Semua Kita Ini Bisa Itu Ajaran Dari Siapa Alkitab Mengajarkan Itu Engkak Dari Awal Perjanjian Sampai Akhir Perjanjian Baru Alkitab Mengajarkan Segala Sesuatu Di Dalam Rencana Kehendak Tuhan Engkau Ada Diluar Itu Diluar Itu Adalah Semua Yang Akan Menipu Kami Jadi Kita Tahu Bahwa Apa Yang Ada Apa Yang Kita Saksikan Apa Yang Kita Ucapkan Semua Itu Akan Ditakar Oleh Tuhan Setelah Kita Tidak Memang Jadi Kita Ngomong Hal Yang Sedihana Sekalipun Bahkan Jok Sekalipun Yang Kita Anggap Sesuatu Yang Tanda Petik Untuk Menghibur Orang Sesudah Sesudah Itu Pun Kita Harus Pertang Jawabkan Di Adap Tuhan Bahkan Kotba Yang Banyak Juk Sesudah Pikir Sudah Senang Kemudian Jemaat Senang No Kamu Harus Pertang Jawabkan Dan Saya Pernah Ngomong Dengan Satu Pengkot Yang Senang Bikin Juk Seperti Itu Dan Saya Beritahu Apakah Kamu Membuat Juk Itu Adalah Kekudusan Dari Tuhan Atau Ada yang mengatakan Pengkotban Mengatakan Kalau kita Enggak Kotba Enggak Juk Enggak Seger Jadi Pasti Orang Senang Pakai Juk Jadi Yang Lucu Lucu Yang Buat Orang Tekeke Gitu Kan Sesudah Saya Tanya Tidak Ada Satu Contoh Pun Di Alkitab Baik Yesus Para Rasul Yang Bikin Juk Kotb Kenapa Pendeta Pendeta Sekarang Bikin Seperti Itu Ke Blinger Bukan Berarti Kita Tanpa Adanya Ilustrasi Enggak Kadang-kadang Ilustrasi Bisa Bikin Tertawa Iya Tapi Kita Tidak Membuat Orang Tertawa Supaya Kotba Kita Didengar Dia Bukan Tapi Waktu Kita Jelaskin Orang Tertawa Ya Urusan Tertawa Karena Kita Tidak Membuat Kamu Tertawa Karena Saya Bukan Pelawak Karena Kita Pendeta Hamba Tuhan Nah Rusaknya Saksi Palsu Ini Sumpah Mereka Yang Memulai Kerusakan Ini Mereka Membolehkan Nama Yahweh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak Boleh Tidak 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 Boleh Tidak Artinya Merendahkan Kekudusan Tuhan Menjadi Sekender Dan Memakai Hal-hal Seperti Tadi Yang Kita Baca Baik Itu Kepala Sampai Kepala Kita Sampai Hal-hal Mungkin Nama Orang Mungkin Benda Dan Kita Bersumpah Negara Kita Ataupun Yang Lain Jabatan Kita Kita Jadikan Pertaruan Untuk Sumpah Kita Bahkan Ada Orang Ngatakan Sumpah Penggala Kepala Saya Gantung Saya Dimonas Kan Banyak Yang Ngomong Gitu Sumpah Itu Terus Gak Terjadi Apa Yang Terjadi Dan Nggak Malu Dia Oh Itu Kan Manusia Bisa Salah Sumpah Eh Enak Aja Kamu Lain Dengan Orang Yang Diberikan Kekuatan Hikmat Oleh Tuhan Dan Berkata Orang Yang Mencelakakan Orang Benar Kamu Tidak Luput Dari Celaka Tuhan Dan Satu Per-satu Orang Masuk Penjara Semua Dan Betul Masuk Penjara Semua Karena Kamu Mencelakakan Orang Benar Dan Kamu Dicelakakan Tuhan Yusuf Begitu Banyak Didustai Seluruh Sampai Akhir Hidupnya Dia Dustah Dustah Terus Tapi Tuhan Angkat Dia Betul Yusuf Itu Dibohongi Orang Ya Sumpah Nanti Kalau saya Keluar Saya 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 Menolong Kamu Begitu Lewat Yusuf Tunggu Tunggu Kenapa Nolong Saya Dan Semua Orang Seperti Itu Yang Kedua Bukan Hanya Tuhan Setiap Apa Yang Menjadi Pekerjaan Dan Hasil Yang Dilakukan Tuhan Itu Semua Menjadi Saksi Dan Tidak Bisa Dibantah Firman Tuhan Dan Kemudian Kemudian Tuhan Yang Ada Yang Terlihat Terpada Cakra Dan Orang Menyaksikan Dan Tidak Mungkin Orang Akan Melawan Dalil Dalil Bahwa Tuhan Adalah Pencipta Dia Adalah Pengasih Manusia Dia Penyelamat Manusia Dia Akan Menghakimi Manusia Dan Semua Itu Menyaksikan Itu Semua Dan Disitulah Kamu Tidak Menyaksikan Dia Setiap Pagi Ayam Dan Binatang Binatang Seluruh Yang Ada Menyanyi Untuk Tuhan Burung Burung Ombak Laut Menyanyi Untuk Tuhan Kamu Tidak Menyanyi Pun Tuhan Sudah Taruh Alam Semesta Dia Menyanyi Bagi Dia Sesudah Perhatikan Baik-baik Yang kedua Kita Masuk Dalam Firman Tuhan Yang Diberikan Menjadi Saksi Bagi Kita Jadi Kebenaran Apa Yang Dalam Firman Tuhan Dilakukan Tuhan Yesus Kamu Tidak Mengakui Aku Dari Pekerjaanku Engkau Harus Mengakui Kenapa Tidak Ada Orang Yang Melakukan Apa Yang Aku Lakukan Dari Pekerjaan Ini Kamu Tahu Bahwa Apa Yang Ada Dalam Diri Saya Aku Adalah Mesias Itu Jelas Itu Apa Yang Aku Kerjakan Kamu Tidak Bantah Dan Ini Saksiku Apa Saksiku Ketaatan Mu Dalam Kebenaran Ada Orang Tanya Pada Saya Pak Bapak Disaksikan Palsu Gitu Kok Diem Aja Tidak Perlu Kenapa Ngapain Bela Apa Yang Saya Lakukan Benar Itu Akan Membuktikan Semua Perkata Yang Salah Gugur Sendiri Satu Per Satu Tidak Usah Kamu Bela Diri Kamu Lakukan Ketaatan Dan Kebenaran Kalaupun Memang Kamu Salah Dan Kamu Lakukan Kebenaran Tuhan Maafkan Kamu Mereka Harus Maafkan Kamu Juga Apa Yang Harus Dipermasalah Kan Seperti Itu Di Dalam Iman Kristen Kan Seperti Itu Oh Dia Salah Iya Dia Sekarang Sudah Dalam Kebenaran Ya Kamu Maafkan Don Dia Sudah Di Dalam Tuhan Dia Sudah Taat Pada Tuhan Ya Maafkan Kenapa Ini Buktinya Bahwa Apa Yang Disaksikan Dulu Adalah Kukur Sudah Diampuni Tuhan Lagi Dosa Dosa Sudah Cukup Tapi Orang Itu Jahat Sekali Mengingat Terus Apa Yang Salah Untuk Apa Untuk Menjukan Dia Benar Terus Menyaksikan Ke Orang Lain Kebusukan Kebusukan Badal Bukan Nah Kamu Yang Busuk Nanti Kamu Yang Dihakimi Tuhan Dan Orang Sepertinya Adalah Orang Yang Akan Masuk Dalam Dosa Menghujat Tuhan Tuhan Suara Setahu Dosta Itu Dekat Dengan Hujat Tuhan Jadi Jika Seorang Hambat Tuhan Mendustai Hambat Tuhan Atau Menceritakan Keburukan Hambat Tuhan Engkau Sedang Mendustai Tuhan Hambat Tuhan Dengan Hambat Tuhan Imam Dengan Imam Itu Masuk Dalam Pendustaan Dan Itu Masuk Dalam Dosa Menghujat Tuhan Kenapa Ananis Dan Safira Mendustai Tuhan Menghujat Tuhan Dengan Dusta Isabel Menghujat Menghujat Tuhan Dia Dusta Tapi Karena Dia Pegang Janjinya Tuhan Aku Maafkan Kamu Surah Jika Bukan Karena Anubra Tuhan Dusta Itu Membinasakan Kita Daud Salomo Mendustai Tuhan Kenapa Saya Kata Demikian Surah Tau Salomo Dosanya Dia Berkata Engkola Alas Satu Satunya Terus Dia Ambil Istrinya Punya Alas Semudan Dia Ikut Menyimadan Dia Ikut Berjina Disitu Ini Pendustaan Salomo Punya Dosa Begitu Menjijikan Daud Juga Sama Disumpah Kamu Akan Memuliakan Tuhan Terus Dia Mengambil Istri Orang Dia Membunuh Orang Dia Merancang Kejahatan Mendustai Tuhan Kamu Bagaimana Sumpah Kamu Kamu Jadi Raja Bukan Melindungi Rakyat Kamu Membunuh Rakyat Wah Sudah Dan Yang Paling Akhir Tuhan Yesus Mati Karena Dusta Dan Menyeramkan Ada orang Tanya pada Saya Pak Bapak Tidak takut Karir Bapak Nanti Kalau jadi Pendeta Terus Di Olokin Didustai Orang Enggak Kenapa Malah Terakhir Itu Menunjukkan Saya Bersama Dengan Tuhan Yesus Karena Tuhan Yesus Mati Didustai Orang Farisi Al-Taurat Dan Mereka Mengambil Saksi Saksi Dusta Supaya Memberatkan Tuhan Yesus Dan Mereka Mengambil Saksi Benar Enggak Dia Ngomong Kini Dia Menghancurkan Baik Tala Betul Memang Betul Tapi Bukan Pengertian Dia Menghancurkan Mana Enggak Hancur Kalau Baik Tala Hancur Mananya Kenyatanya Enggak Tapi Ngomong Gitu Enggak Karena Dia Berkata Tenang Hal Rohani Terus Diliteralkan Betul Ini Betul Wah Saksinya Lihat Herodes Akhirnya Oh Iya Dan Kemudian Herodes Harus Mengeluarkan Satu Surat Mendustai Dari Kata Apa Dari Kata Orang Herodes Pun Jatuh Dalam Dusta Apa Dustanya Dia Mengatakan Herodes Bukan Dia Wah Harga Diri Dia Naik Raja Orang Israel Bukan Dia Kamu Kamu Raja Kami Padahal Mereka Enggak Ngaku Herodes Sebenarnya Hati Mereka Tapi Dusta Supaya Bisa Bunuh Tuhan Yesus Dan Herodes Membunuh Tuhan Yesus Dengan Surat Perintah Bukan Seperti Orang Orang Pengadilan Agama Karena Menghujat Tuhan Bukan Tapi Dia Mengatakan Karena Kamu Ngokan Aku Raja Dan Raja Tidak Ada Dua Hanya Satu Jadi Herodes Pun Jatuh Dalam Pendustan Membunuh Kristus Sesudah Menyeramkan Sekali Jadi Kita Lihat Sekarang Ya Sesudah Dengan Sangat Mudahnya Manusia Kita Lihat Slide Yang Kedua Orang Bersumpah Dengan Mudah Dengan Sembarangan Dan Sebaliknya Ada Orang Bersumpah Sangat Takut Bersumpah Dan Sangat Menghormati Sumpah Bahkan Sampai Overprotektif Dengan Sumpah Sesudah Apa Kita Harus Bersumpah Demi Sesuatu Yang Tidak Perlu Kita Sumpah Di Dalam Alkitab Orang Orang Dalam Kesengsaraan Dan Untuk Keluar Dari Kesengsaraan Mereka Bersumpah Di Masih Ingat Samson Sesudah Masih Ingat Eli Bagaimana Lahir Eli Bagaimana Mamanya Menangis Berdoa Dan Waktu Dia Dikasih Anak Terus Kemudian Samuel Lahir Dan Berapa Banyak Orang Orang Seperti Ini Yang Karena Berikrah Pada Tuhan Dan Mempersembahkan Samson Sebagai Ikar Dan Tidak Boleh Tersentuh Dan Rambut Di Kepalanya Tidak Boleh Dipotong Dan Itu Rahasia Sumpah Yang Sudah Diberikan Dan Mamanya Tahu Itu Dan Samson Tahu Itu Tapi Karena Nafsu Sinah Setelah Akhirnya Keluar Sumpah Pahas Dan Berapa Laki-laki Yang Akhirnya Karena Jatuh Dengan Wanita Sumpah Pernikahnya Itu Kukur Semua Kukur Semua Sesudah Kenapa Karena Hatinya Terpikat Dengan Berhala Hatinya Terpikat Dengan Kenikmatan Hatinya Terpikat Bukan Dengan Tuhan Dan Disitu Dia Berjinah Secara Rohan Dan Dusta Itu Akhirnya Melawan Seluruh Rancangan Tuhan Surah Kita Lihat Perjabulan Perjinahan Dikatakan Orang Tidak Bisa Masuk Dalam Kerajaan Allah Perjabulan Perjinahan Dan Hari ini Kita Melihat Dusta Saksi Dusta Mulut Yang Penuh Dusta Engkau Yang Berdusta Tidak Bisa Mengenal Keindahan Kekudusan Tuhan Jadi Orang Yang Bersaksi Dusta Atau Orang Yang Pernah Sering Memamerkan Atau Memberikan Apa Ya Satu Janji Yang Seindah Pelangi Saya Waktu masuk Pelayanan Di beberapa Pelayanan Ketemu Saya Kayaknya Aduh Minta Minta Kayak Apa Sampai Mereka Berada Di satu Tempat Terus Menjamin Makan Dan Mengatakan Ya Pak Kami Sungguh-sungguh Ingin Bapak Menjadi Pelayan Di tempat Kami Menjadi Hamba Tuhan Tempat Kami Kami In Bapak Menjadi Gembala Kami Setra Dan Saya Beritahu Waktu itu Saya Tidak Terkir Dengan Hal-hal Seperti Ini Dan Saya Beritahu Jika Kamu Mau Tahu Visi Misi Saya Saya Mau Jika Keluar Dari Visi Misi Itu Saya Tidak Keluar Juga Jadi Bukan Kamu Tentukan Saya Tapi Tuhan Tentukan Saya Dan Saya Beritahu Begitu Kamu Keluar Dari Visi Misi Saya Pasti Keluar Karena Ini Bukan Tempat Saya Dan Dengan Rayuan Apapun Silahkan Tapi Dengan Satu Syarat Kamu Mau Jalan Visi Misi Ini Saya Beritahu Nanti Detailnya Saya Beritahu Semua Selama Sepuluh Tahun Tujuh Tahun Tiga Kali Semua Saya Beritahu Ini Tahun Satu Sampai Kelima Sepuluh Lima Dua Puluh Dan Lanjutnya Bagaimana Saya Beritahu Semua Tapi Begitu Kamu Keluar Dari Sini Keluar Dari Visi Misi Ini Saya Beritahu Berarti Kamu Tidak Berjanji Seperti Mulanya Engkau Berjanji Palsu Bersumpah Palsu Saya Tidak Pernah Bersumpah Palsu Saya Tetap Jalan Taat Dan Dimana Pun Tuhan Saya Tetap Jalan Visi Misi Saya Yang Dari Tuhan Kamu Fitnah Saya Mau Bicara Apapun Silahkan Semua Dihakimi Tuhan Setelah Waktu Ada Seorang Hamba Tuhan Keluar Dari Sekolah Teologi Di Jawa Timur Dan Dengan Resi Begitu Besar Dan Hamba Tuhan Mengatakan Jika Tuhan Menyertai Saya Dan Tuhan Memimpin Saya Tempat Yang Paling Menyediakan Saya Kenikmatan Dan Jaminan Hidup Saya Tinggal Semuanya Dan Saya Bersama Tuhan Dan Waktu Saya Berada Di Jakarta Hamba Tuhan Saya Lihat Sendiri Dia Berdoa Dan Tiga Orang Berlutut Di Tempat Itu Tanpa Apa Tanpa Jaminan Dan Mereka Berdoa Dan Disitulah Berdiri Sekolah Dimana Sekarang Sekolah Menjadi Sekolah Yang Besar Sekolah Alkitab Yang Paling Besar Dan Tiga Orang Itu Dengan Dia Hamba Tuhan Itu Dia Berdoa Dan Waktu Saya Pertama Masuk Ke Sekolah Belum Ada Apapanya Masih Awal Saya Lihat Lihat Terus Begitu Lihat Apa Yang Mereka Doakan Mereka Meminta Pimpinan Tuhan Dan Sekarang Menjadi Satu Lembaga Yang Begitu Besar Dan Semua Yang Mengatang Dia Gugur Semua Kenapa Karena Tuhan Yang Mengangkat Siapa Yang Bisa Melawan Jadi Tuhan Yesus Katakan Ya Ya Tidak Tidak Kenapa Selebihnya Itu Kamu Sedang Menguji Dan Mencoba Dirimu Sendiri Jadi Sumpah Perlu Enggak Perlu Loh Pak Kalau Saya Di Pemerintahan Saya Nggak Disumpah Nggak Bisa Masuk Pemerintahan Silahkan Kenapa Silahkan Sumpah Di Pemerintahan Di Lembaga Keuangan Harus Malah Disumpah Iya Kamu Disumpah Kenapa Menunjukkan Bahwa Kamu Mau Hidup Sumuh Jujur Dan Orang Kesan Tidak Takut Sumpah Dan Tidak Takut Untuk Menyumpai Orang Juga Di Dalam Kesesatan Jadi Disini Kita Melihat Setelah Nama Allah Itu Begitu Besar Sehingga Orang Takut Memakai Nama Allah Menggantikan Nama Allah Sehingga Digantikan Tambah Rendah Sampai Akhirnya Terendah Kepalamu Sehingga Sembarangan Kita Demi Kepala Saya Bahkan Orang Kalau Lagi Pacaran Demi Nyawa Saya Aku Cinta Kamu Eden Kamu Sampai Serendah Itukah Kamu Berjanji Kamu Nyerahkan Nyawa Itu Untuk Siapa Hanya Untuk Tuhan Kan Gitu Seharusnya Tapi Jadi Rendah Akhirnya Kita Sulit Sekali Melihat Ini Sumpah Bener Atau Enggak Bener Jadi Jadi Main Mainan Dan Itu Orang-orang Farisi Sangat Muda Bersaksi Dusta Dan Malah Memakai Saksi Dusta Untuk Membenarkan Dirinya Untuk Menjatuhkan Orang Luar Biasa Jadi Saya Ini Seorang Yang Ahli Farisi Saya Lihat Tuhan Yesus Wah Ini Enggak Bener Ini Karena Kedudukan Saya Semakin Terhimpit Dan Semakin Saya Diwujat Orang Gara Gara Dia Maka Cari Cara Gimana Bunuh Dia Dengan Apa Tapi Dia Membuat Orang Bersaksi Dusta Termasuk Di Dalamnya Adalah Judas Iskariot Sangat Saya Kita Lihat Sekarang Slide Yang Kelima Sesudah Di Dalam Agama Roma Katolik Ada Kaul Dan Nazar Dikus Kepada Seorang Hamba Tuhan Yang Tidak Menikah Dan Mau Jadi Hamba Tuhan Dan Seluruh Hidupnya Dipersebakan Pada Tuhan Dan Itu Bisa Dilanggar Juga Jadi Kalau Dilanggar Dia Meninggalkan Semua Dia Menjadi Orang Biasa Dan Boleh Menikah Dan Banyak Seperti Itu Atau Karena Amoral Asusila Maka Dicopot Jabatannya Dan Beberapa Sudah Dilakukan Seperti Itu Itu Namanya Kaul Novisa Atau Orang-orang Yang Mempersebakan Diri Menjadi Hamba Tuhan Dan Menjadi Pastur Tidak Boleh Menikah Ya Kalau Di Kita Tidak Kita Boleh Menikah Boleh Juga Menikah Silahkan Asal Kamu Benar-benar Dipanggil Tidak Menikah Ya Oke Ini Adal Testimoni Nah Setiap Orang-orang Mempersebakan Diri Dan Banyak Orang-orang Yang Dari Awal Di Persembahkan Untuk Tuhan Termasuk Yohanes Baptis Masih Ingat Kita Kan Itu Dikaul Dan Orang-orang Sudah Mempersebakan Diri Khususnya Dalam Kerajaan Dikaul Itu Orang-orang Seperti Sida-sida Jadi Mereka Diambil Rahat-rahat Yang Pinter-pinter Kemudian Kamu Jadi Boleh Punya Anak Dan Dikebiri Semua Kalau Kita Jadi Pendeta Saya Tidak Mau Kawin Sok Mau Hidup Saya Ya Buktinya Apa Kebiri Kamu Tidak Mau Juga Kita Kenapa Karena Itu Berkaitan Dengan Kerajaan Itu Beda Lagi Jadi Ada Satu Tindakan Yang Memang Tidak Diperbolehkan Contohnya Samson Rambutnya Tidak Tersentu Samuel Juga Tidak Tersentu Jadi Samson Rambutnya Sama Panjangnya Karena Tidak Tersentu Pisah Cukur Jadi Kita Pikir Samson Rambutnya Itu Enggak Samuel Juga Sama Panjang Rambutnya Jadi Waktu Ketemu Saul Samuel Rambutnya Panjang Imam Bayangin Kalau Dia Umur 100 Tahun Kayak Apa Panjangnya Kan Tidak Boleh Tersentu Jadi Imam Yang Berambut Panjang Itu Satu-satunya Samuel Panjang Rambutnya Anak Daud Namanya Absalom Yang Rambutnya Bagus Yang Ngecantol Di Dahan Akhirnya Ditombak Ngecantol Nah Kenapa Ada Sumpah Untuk Membuktikan Kredibilitas Dan Untuk Bertanggung Jawaban Dan Seluruh tugas Pekerjaan Negara Itu Ada Resikonya Apa Resikonya Kamu Diberi Kehidupan Oleh Negara Kamu Dikasih Oleh Negara Dan Kamu Tidak Boleh Mengkhianati Negara Jadi Orang Yang Bersumpah Pasu Masuk Dalam Kode Hukum Pengkhianatan Dan Di China Itu Disediakan Peti Mati Walaupun Peti Matinya Banyak Tetap Aja Korupsi Jalan Terus Karena Orang Tidak Bisa Menghapus Tusa Dengan Peti Mati Peti Mati Tidak Bisa Menakuti Orang Penjara Tidak Bisa Takuti Orang Jadi Semakin Disediakan Dibiti Mati Semakin Banyak Orang Korupsi Mau apa Kita Karena Manusia Tidak Bisa Memberiskan Hati Mereka Tidak Takut Juga Dan Yang Mudah Muda Yang Mati Itu Yang Ditembak Semua Itu Sesudah Tau Itu Masih Muda Muda Dan Itu Ada Di Youtube Berapa Puluh Orang Ditembak Teruskasihkan Keluarganya Dan Sebelum Ditembak Mereka Diiringi Masuk Ke kampung Kampungnya Suruh Lihat Orang Di Kotanya Ini Tempatmu Kampung Ini Peringatannya Kalau kamu Mau Korupsi Mati Seperti Dia Diiring Dan Kemudian Polisi Berjalan Dengan Orang Yang Mau Dukum Mati Setelah Selesai Ditembak Terus Kemudian Jenasannya Kasih Orang Tuanya Kasih Suaminya Kasih Keluarganya Untuk Apa Engkau Melawan Engkau Bersumpah Palsu Mati Hukumnya Setelah Tahu Kenapa Samson Harus Mati Kenapa Melanggar Nazarnya Kenapa Samson Mati Karena Dia Melanggar Nazarnya Dia Mengucapkan Yang Tidak Beli Diucapkan Dan Dia Katakan Kepada Delilah Rambut Dan Dia Menyembah Allah lain Dan Dia Berdoa Pada Tuhan Sebelum Dia Mati Meminta Belas Kasian Tuhan Pertolongan Dan Dibuktikan Oleh Tuhan Kasih Setia Tuhan Diberi Kekuatan Kembali Sekali Dan Terakhir Akhirnya Mati Samson Artinya Tuhan Menerima Pertobatan Samson Sumpah Palsu Itu Jalan Satu-satunya Pertobatan Sejati Kalau tidak Ada Pertobatan Sejati Kamu Sedang Berdusta Engkau Masuk Dalam Dosa Yang Tidak Bisa Dimaafkan Tuhan Engkau Masuk Sederajat Dosa Dosa Menghujat Roh Hudus Dusta Masuk Masuk Penjara Kalian Difitnah Enggak Papa Dan Itu Kebenaran Kebenaran Dan Begitu Keluar Penjara Penduduki Tempat Direktur Komisaris Yang Utama Keluar Biasa Enggak Tuhan Atur Semua Itu Jelas Contoh Di Depan Kita Orang Orang Bisa Diangkat Seperti Itu Dan Kita Tahu Itu Ya Oke Kita Lanjutkan Yang Terakhir Apakah Tuhan Yesus Mutlak Melarang Sumpah Jawabannya Adalah Tidak Setelah Kenapa Yang Dilarang Sumpah Adalah Sumpah Palsu Jika Kamu Bersumpah Dengan Benar Di hadapan Orang Di hadapan Raja Semuanya Dan Terutama Kamu Tahu Bahwa Saksimu Adalah Allah Dan Selain Allah Adalah Orang Orang Yang Lain Jadi Saksi Pertama Kita Orang Percaya Adalah Yang Menjadi Saksi Kita Adalah Allah Dengan Seluruh Karyanya Itu Saksi Kita Allah Kebenarannya Kristus Dan Seluruhnya Ada Itu Saksinya Dan Kemudian Apa Yang kedua Surat Kebenaran Yang Ada Yang Kamu Pegang Dan Itulah Dua Saksi Jadi Pasti Dia Benar Kenapa Karena Dia Tidak Melakukan Pencurian Sesudah Sekarang Dosa Orang Orang Itu Semakin Sulit Untuk Bisa Ditelisik Tapi Tuhan Tahu Dari Mana Asalnya Dosa Dusta Nah Surat Perhatikan Dari Mana Asal Dosa Dusta Ayat 37 Perhatikan Kata-katain Jika Ya Endalah Kamu Katakan Ya Jika Tidak Endalah Kamu Katakan Tidak Di Luar Itu Ada Semua Dari Si Jahat Jadi Dari Manakah Orang Bisa Mengatakan Kebenaran Dan Sungguh-sungguh Mengatakan Dengan Kebenaran Dalam Hatinya Sustra Cuma Satu Dikatakan Jika Ya Kamu Katakan Ya Jika Tidak Kamu Katakan Tidak Jadi Apa Yang Ada Di Dalam Seluruh Jalan Hidupmu Apa Yang Kamu Lakukan Kamu Benar-benar Katakan Ya Ya Tidak Tidak Dan Bukti Bukti Semua Jelas Ada Dan Kamu Tidak Menutupi Dan Mengurangi Apapun Kalau Bersalah Kamu Katakan Bersalah Benar Kamu Katakan Benar Dan Kalau Itu Kamu Katakan Lupa Maka Kamu Ya Katakan Ya Tidak Katakan Tidak Dan Orang-orang Seperti Inilah Orang-orang Yang Memiliki Kerahian Allah Orang Seperti Inilah Orang Menyaksikan Kasih Kristus Kebenaran Kristus Dan Sering Berbohong Apanya Berbohong Tuhan Yesus Mengatakan Ya Jangan Katakan Pada Orang Lain Kalau Dia Adalah Mesias Betul Kan Loh Tuhan Yesus Ini Tidak Benar Kenapa Tidak Boleh Ngomong Kenapa Dia Ini Mesias Dan Berkali-kali Tuhan Ngomong Seperti Itu Sesudah Perhatikan Baik-baik Di dalam Sumpah Palsu Orang Membongkar Yang Tidak Boleh Diketahui Dia Bongkar Yang Harus Ditutupi Malah Dia Obrol Di sana Nah Tuhan Kembalikan Kekudusan Tuhan Dan Waktu Tuhan Dan Bagaimana Tuhan Tahu Kelemahan Hati Manusia Tuhan Mempunyai Waktu Dan Yang Tempat Dan Cara Dengan Perkataan Yang kudus Dan Kapan Dia Buka Rahasia Kapan Dia Tutupi Kapan Dia Akan Mengatakan Kamu Katakan Jangan Katakan Dia Tahu Semua Jadi Perhatikan Kalau Seseorang Tidak Mengatakan Siapakah Dirinya Dan Apa yang Dia Lakukan Belum Tentu Dia Salah Tuhan Kamu 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 Ngomong Sesuatu Yang Jelas Tidak Perlu Dikatakan Jadi Kalau Kamu Mencuri Enggak Terus Ditanya Lagi Sumpah Kamu Mencuri Enggak Mau Sumpah Saya Kenapa Memang Saya Mencuri Enggak Perlu Sumpah Kalau Kamu Enggak Sumpah Oleh Orang Alif Alif Taurat Supaya Dia Mengaku Dan Itulah Dosamu Padahal Dia Tidak Melakukan Karena Ketakutan Karena Banyak Hal Karena Dan Disitu Akhirnya Tidak Bisa Berjalan Dan Jika Ya Kamu Katakan Ya Dan Tuhan Yesus Meminta Kepada Kita Yang Benar Katakan Benar Yang Tidak Katakan Tidak Jadi Selebihnya Itu Semua Di dalam Rancangan Tuhan Jadi Kalau Saya Tidak Mengatakan Kepada Kamu Tentang Apapun Dalam Diri Saya Dan Dosa Dosa Diri Saya Tidak Perlu Saya Siarkan Dosa Saya Itu Apa Ada Orang Tanya Pada Saya Pak Orang Ini Baru Tau Kalau Dia Dulu Pernah Begini Hidup Apa Perlunya Kamu Tau Apa Perlunya Kita Tau Jadi Seperti Tuhan Mengatakan Bahwa Banyak Hal Yang Tuhan Tidak Bicarakan Kepada Kita Bukan Berarti Tuhan Berbohong Termasuk Kepada Kita Tidak Semua Kita Harus Tahu Dan Semua Kita Harus Mengerti Apa Kita Harus Percaya Apa Yang Dia Katakan Bidah Lakukan Kita Percaya Di Belakang Itu Semua Dia Yang Tahu Bukan Saya Jadi Saya Hanya Pegang Orang Yang Lurus Hanya Pegang Apa Yang Kamu Katakan Apa Yang Kamu Berbohong Kamu Dihakimi Bukan Saya Jadi Saya Yang Percaya Kepada Ketulusan Hati Orang Dan Kebaikan Orang Tidak Bisa Dikatakan Saya Berbohong Karena Dia Tidak Membuka Hatinya Sudah Bisa Dari Kerjaan Kerjaan Kamu Dari Apa Yang Kamu Lakukan Jika Kamu Ya Katakan Ya Tidak Kamu Katakan Tidak Dan Saya Berkali Kali Mengkonfirmasi Orang Ada Seorang Contoh Seorang Dituduh Mencuri Maka Saya Tanya Kamu Tahu Dari Siapa Dia Mencuri Oh Dari Sini Benar Kamu Dari Situ Oke Orang Saya Tanya Kamu Ngomong Apa Dengan Dia Saya Baru Tahu Saksimu Siapa Pak Saya Dengar Dari Ini Coba Orang Suruh Kesini Kamu Satu Siapa Oke Saya Minta Ketua Majulis Kesini Semua Kesini Dan Saksi Yang Asli Datang Dan Datang Saya Tanya Bagaimana Pak Oh Tidak Dia Tidak Mencuri Dia Tidak Ada Seperti Itu Nah Sekarang Kamu Mana Saksimu Gak Ada Kamu Berdusta Dan Kamu Berdusta Kepada Hamba Tuhan Dan Kamu Dosamu Mendekat Dengan Dosa Kematian Menghujat Ruh Kudus Setelah Pikir Orang Kenapa Bapak Mesti Konfirmasi Ini bukan Soal Konfirmasi Ini Soal Dusta Yang Membawa Kepada Kematian Apalagi Yang Didustai Seorang Hamba Tuhan Kedudukannya Bagaimana Maka Saya Mengatakan Buktinya Harus Ada Silahkan Saksinya Siapa Satu Dua Orang Yang Disini Membuktikan Ada Saksinya Dan Orang Datang Dan Dia Sebagai Orang Yang Betul Mengerti Semua Apalagi Dia Orang Memimpin Gereja Ketua Majelis Atau Gembala Sidang Oke Mengatakan Tidak Dan Kemudian Saya Tanya Kamu Dari Mana Buktinya Saya Tanya Dari Mana Dari Mulut Orang Oh Pak Pendeta Ini Ngomong Gini Silahkan Pendeta Kamu Dari Mana Pendeta Buktinya Ada Enggak Kalau Enggak Kamu Bersaksi Dusta Apalagi Kamu Para Pendeta Kamu Dusta Semua Dan Itu Menyakitkan Sekali Dan Orang Yang Dibukakan Dosanya Ini Sesudah Tau Resikonya Orang Membukain Kamu Akan Diusir Dari Gereja Ya Kenapa Siap Siap Dan Saya Takut Kebenaran Yang Membelas Saya Kebenaran Yang Menjamin Hidup Saya Bukan Dusta Dan Saya Katakan Jika Gereja Mau Diberkati Tuhan Hilangkan Dusta Jika Kamu Berdusta Sepertu Tidak Akan Diberkati Tuhan Apalagi Kamu Sebagai Hamba Tuhan Sebagai Pemimpin Gereja Penuh Dengan Dusta Sesudah Anies Dan Safira Kenapa Kamu Berdusta Pada Tuhan Kamu Menghujat Rauh Langsung Mati Belum Sampai Satu Hari Datanglah Safira Mati Juga Kenapa Dosa itu Itu bukan Dosa Soal Uang Bukan Itu Soal Dusta Yang Seluruh Ucapan Yang Kami pun Mati Tuhan Luruskan Hati Kami Tuhan Karena Engkau lah Tuhan Yang Nurus Yang Menjadi Saksi Dan Yang Terus Menguatkan Kami Dan Menjagai Hati Kami Terima 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 Kasih Bapak Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Kami Serahkan Doa Kami Amin